Kesatria berandalan jilid 2. Di tengah berandalan muncul pendekar hebat. Dengan bijaksana mengatasi kejahatan kota yang ciu. Di atas loteng Tetlu, rumah makan 01, di meja persegi depan yang menghadap jalan, bersandar duduk di atas bangku seorang pemuda yang mengenakan baju hitam. Pemuda berbaju hitam ini berumur kira-kira 24-25 tahun, beralis panjang, metoh hitam besar, hidung mancung, mulut pantas, rambut diikat, dia sedang menumpahkan arak ke mulutnya secawan demi secawan. Melihat dia minum, sebenarnya bukan seperti minum tapi seperti menumpahkan, seperti ditelan, di atas meja, sudah malang melintang puluhan guci arak kosong, dan muka pemuda berbaju hitam itu sudah terlihat ada sedikit turnabuk. Ketika mengangkat sebuah guci arak, mau menumpahkan arak ke dalam cawan, pemuda berbaju hitam baru merasa guci arak itu sudah kosong, dengan enteng dia menaruh kembali guci arak itu, lalu dengan suara sedang memanggil. Pelayan Pelayan yang berdiri di mulut tangga mendengar panggilan itu, memandang pada pemuda berbaju hitam seakan-akan mengetahui maksudnya, cepat-cepat dia mengantarkan seguci arak lagi, sambil menuangkan arak sambil berkata dengan hormat. Kieto Ako, hari ini minumnya sudah terlalu banyak. Pemuda berbaju hitam itu tertawa, terlihat sebaris gigi yang rapih dan putih, pada pelayan tertawa sambil berkata. Siaw Kecu, setelah seguci arak ini habis, aku segera pergi. Selesai bicara, dengan sebelah tangan dia memegang cawan arak yang sudah diisi penuh, langsung ditumpahkan ke dalam mulut. Dengan amat khawatir, Siaw Kecu mengerutkan alis sambil berbisik. Kieto Ako, kenapa kau minum banyak begini? Pemuda berbaju hitam itu tertawa getir, aku amat kesepian. Kieto Ako, kau kan banyak teman? Kenapa lusa kesepian? Orang seperti aku, Siaw Kecu baru bisa dikatakan kesepian. Pemuda berbaju hitam itu berturut-turut minum lagi dua cawan, lalu berkata dengan suara rendah. Kalau kau kesepian juga, mari minum dua cawan untuk mengusir kesepianmu. Agak ketakutan Siaw Kecu berkata, aku juga ingin minum, tapi aku tidak bisa minum. Pemuda berbaju hitam itu minum lagi dua cawan, rupanya sudah agak mabuk. Siaw Kecu, kalau tidak bisa harus belajar, segala urusan kalau tidak berani mencoba kapan akan bisa, cobalah secawan dulu. Dia lalu menuangkan secawan penuh arak, menyodorkan sampai di sisi bibir Siaw Kecu. Muka dan alis Siaw Kecu mengkerut karena tercium bau pedas yang tajam dari arak tersebut, dia agak ragu-ragu. Tetapi ketika matanya bertemu sorotan mata pemuda berbaju hitam yang penuh membujuk, dia memberanikan diri, menerima cawan yang disodorkan itu, arak itu langsung diteguknya habis. Rasa arak yang sengak dan pedas itu membuat dia batuk hingga terbungkuk-bungkuk, tenggorokannya tidak nyaman seperti terbakar, mukanya menjadi merah semua. Pemuda berbaju hitam itu segera menuangkan secangkir teh untuk Siaw Kecu, dan dia segera meminumnya hingga merasa enakan, tetapi kepalanya terasa agak pusing. Siaw Kecu, begini baru seperti lelaki sejati pemuda berbaju hitam menepuk-nepuk bahu Siaw Kecu, tertawa sambil memuji. Senyumannya amat bersahaja, memberi pandangan pada orang bahwa dia tidak angkuh dan mudah bergaul. Aku Siaw Kecu akhirnya berani minum juga karena kegirangan muka Siaw Kecu bertambah merah, memegang sebelah tangan pemuda berbaju hitam yang putih bersih dan panjang, dia berguman sendiri, aku mau jadi laki-laki sejati. Pemuda berbaju hitam itu mengangkat guci arak, sekali jadi menegaknya sampai kering, sambil mengelap bibir dengan tangannya berkata, Siaw Kecu, sekarang aku mau pulang, coba hitung jadi berapa semuanya. Siaw Kecu melepaskan tangannya yang memegang, tergesa-gesa berkata, Kieto aku, kali ini bagaimana juga Siaw Kecu yang mentraktirmu, kau pulang saja sorotan matanya penuh memohon. Pemuda berbaju hitam itu memandang Siaw Kecu lalu mengangguk. Baiklah, Siaw Kecu, terima kasih banyak. Selanjutnya dia berdiri, menyodorkan tangan menyelipkan sebuah uang perak, kira-kira seberat lima tel ke tangan Siaw Kecu, dengan tertawa jenaka sambil berkata, Ini tips buatmu. Belum sempat Siaw Kecu bicara, dia sudah menyelingap melewati Siaw Kecu, cepat-cepat menuju ke tangga. Siaw Kecu terkesiap, membalikan tubuh cepat-cepat memanggil. Kieto aku. Tapi pemuda berbaju hitam itu sudah turun ke bawah Siaw Kecu hanya bisa geleng-geleng kepala, menyimpan. Uang itu ke bawah saku dalam pelukannya, mulutnya bergumam. Ngomongnya saja aku yang traktir, sebenarnya dia yang membayar. Pemuda berbaju hitam dengan langkah gontai meninggalkan gerbang Ted Lu, berdiri di pinggir jalan, metu yang bening setengah meram melihat ke kiri dan kanan, baru saja akan melangkah ke arah kanan, tiba-tiba dia melihat seseorang dari arah kiri dengan cepat berjalan menuju dia, maka dia tetap saja berdiri di tempat menunggu orang itu. Orang yang tergopoh-gopoh menuju dia itu seorang laki-laki yang berowokan, berumur kira-kira 30 tahun, tubuhnya tinggi besar, mengenakan satu setel baju celana hijau. Setelah sampai di depan pemuda berbaju hitam, cepat-cepat berhenti dan menarik pemuda berbaju hitam tergesa-gesa berkata, Kietoako, bahaya. Melihat laki-laki berowokan ini umurnya lebih tua dari pemuda berbaju hitam tetapi menyapa pemuda berbaju hitam sebagai Toako, orang yang tidak tahu seluk-beluknya. Pasti akan tertawa, tetapi dalam pandangan kelompok mereka, itu berupa penghormatan. Pemuda berbaju hitam menyela perkataan laki-laki berowokan itu. Lupau, tenang dulu. Ceritakan apa yang terjadi. Lupau, laki-laki berowokan itu menelan ludah dengan napas panjang pendek berkata. Si brengsek bermargakian itu berlagak lagi di warung Ohtasyok, dia sesumber akan membawa putri Ohtasyok yang bernama Sioi sebagai pembayar hutang. Kietoako, aku melihat si brengsek itu matuk keranjang, berniat busuk mau mengganggu Ohtasyok. Begitu mendengar kabar itu, rasa mabuk dan rasa mengantuk pemuda berbaju hitam itu dalam sekejap jadi hilang semua, katanya. Lupau, hayo kita kesana. Lupau tidak berkata-kata, segera memutar tubuhnya ikut pergi. Pemuda berbaju hitam dan lupau secepat ingin tiba di sebuah warung kelontonang, dari kejauhan sudah terlihat di depan warung berkerumun banyak orang. Setiba di warung, mereka menjauhkan orang-orang yang masuk ke dalam. Begitu orang-orang yang berkerumun di depan warung kelontongan melihat pemuda berbaju hitam, mereka segera dengan sendirinya membuka jalan, mereka beramai-ramai berkata. Kie keci, bu jangan kie, sudah datang, kami mau tahu, apa orang yang bermargakian itu berani galak lagi banyak orang dengan hangat menyapa pemuda berbaju hitam. Pemuda berbaju hitam mengangguk sambil membalas salam, melangkah masuk ke dalam warung kelontongan itu. Akhirnya lupau membawa pemuda berbaju hitam masuk ke dalam warung kelontongan itu. Dalam warung ini tampak berantakan, kecap, cuka, minyak, garam, berserakan di lantai, botol pecah, guci hancur, beberapa orang berbaju ketat yang beringas sedang menghancurkan barang-barang di dalam warung, seorang tua berambut ubanan berumur kira-kira 60 tahunan sedang memohon dan menarik lengan seorang kongcu. Setelah pemuda berbaju hitam melihat, dalam matanya melintas sekilas kegeraman tapi segera reda, dengan suara rendah membentak, berhenti. Bentakan ini suaranya tidak begitu keras, tetapi beberapa orang berbaju ketat tersentak sehingga semua gerakannya berhenti, semua memandang pemuda berbaju hitam itu. Orang tua pemilik warung melihat pemuda berbaju hitam seperti melihat dewa penolong, sekilat dia merangkul pemuda berbaju hitam ke depannya, dan memegang kencang-kencang lengan pemuda berbaju hitam, air matanya bercucuran, dengan suara gemetaran berkata, Kiekeji, mereka mau membawa si Yaui sebagai pembayar hutang, mereka menindas orang, tolonglah bapak. Dua tangan pemuda berbaju hitam memapah orang tua itu, dengan suara kalem berkata, Oh Tasyok tenang saja, ada aku di sini, si Yaui tidak bakalan bisa dibawa mereka, Anda ke sana dulu duduk dan istirahat. Lupau tolong bantu Oh Tasyok. Lupau segera memapah Oh Tasyok duduk di depan meja tempat duit. Pemuda berbaju hitam dengan sinis memandang beberapa orang berbaju ketat yang sudah berhenti membanting-banting barang dagangan di warung. Dengan amat dingin berbicara pada salah seorang yang seperti Kongcu itu. Kianta, kenapa kau belum kapok juga? Apa gebukan kemarin dulu tidak cukup sakit? Masih berani membuat keributan lagi? Kongcu yang dipanggil kianta matanya menyorot sinar kejam, dengan malu dan marah berkata, Kiei Yamke, berandalan berengsek, hari ini Kongcumu sudah tidak takut lagi padamu, kalau si tua bangka Oh ini tidak bisa melunasi hutang kurangnya, hari ini Kongcumu akan menghancurkan warungnya, dan membawa putrinya sebagai pembayar hutang. Pemuda berbaju hitam itu ternyata adalah randalan Kiei Yamke yang sudah dikenal luas oleh orang-orang di kota yang ciu. Kiei Yamke berasal dari keluarga miskin. Sejak kecil sudah bergaul dengan berandalan-berandalan. Tapi nenek moyangnya adalah orang terpelajar dan keluarga mampu. Sampai keturunan ayahnya keluarga ini sudah betul-betul jatuh. Sejak orang tuanya meninggal semua, ia pun menjadi gembel, ketika dia berumur 13 tahun tiba-tiba dia menghilang, anak-anak berandalan lainnya yang biasa bergaul dengan dia jadi kebingungan semua. Setelah menghilang tepat 10 tahun kemudian dia muncul kembali di kota yang ciu, dia juga bertemu kembali teman-teman lamanya, yang sekarang telah menjadi pemuda, tentu saja semua menjadi senang, dan bertanya kemana dia pergi selama 10 tahun. Tetapi dia tidak mau menceritakan kemana ada menghilang, hanya dengan asal saja mengatakan dia diajak seorang pengusaha dibawa ke ibu kota untuk belajar berdagang. Setelah dia merasa belajar berdagang sangat melelahkan, maka dia balik kembali. Setelah kembali dia tetap bergaul dengan berandalan-berandalan itu, tetapi dia sudah banyak berubah, sekali-sekali mereka juga membuat onar, minum-minum membuat keributan, tetapi mereka suka menolong, membantu teman, tetangga, memereskan masalah yang timbul, menentang kejahatan. Dia juga sering memberi nasihat-nasihat pada berandalan lainnya kalau berbuat sesuatu yang keterlaluan, membawa mereka kembali ke jalan benar, tidak merepotkan orang tua dan tetangga. Berhubung diapaham ilmu silat, dia suka mengajari anak-anak berandalan itu belajar ilmu silat, sehingga dia dihormati anak-anak berandalan dan dipanggil to'ako, mengangkat dia sebagai kepala dan menuruti perintah dia. Karena serangkaian tingkah lakunya yang positif, membuat pengurus dan orang tua di kampung itu berubah pandangan kepadanya, mereka melihat dengan pandangan yang lain pada dia dan teman-teman sekelompoknya, pandangannya bertambah hari bertambah baik, sehingga dianggap sebagai orang-orang yang bisa diandalkan, tidak membenci dan meremahkan mereka. Tentang kehebatan ilmu silatnya, teman yang satu kelompok dengannya, apakah mengeluh-eluhkan dia itu pun tidak jelas, sebab dia sendiri pun tidak pernah. Menyombongkan diri, maka sejak awal sampai sekarang bagaimana kepandainya tetap menjadi teka-teki. Tetapi teman-teman berandalan yang satu kelompok dengannya tetap menganggap ilmu silatnya sangat hebat, kenapa mereka bisa beranggapan begitu? Hanya yang di atas yang tahu. Kiai Yam ke dengan sinis bertanya, Kianta, sampai sekarang Oh Tasyok punya hutang berapa padamu. Kali ini Kianta merasa bisa beraksi, mulutnya membuka dengan suara tajam dan keras. Tidak lebih pun tidak kurang, pokok berikut bunga menjadi 296 tel. Kerumunan orang-orang begitu mendengar angka ini tidak terasa menjulurkan lidah dan menggelengkan kepala, ada yang sampai bersuara ramai dan ada yang berbisik-bisik. Oh Tasyok yang duduk di depan meja duit, begitu mendengar seperti tertusuk jarum, dia meloncat bangun, dengan kesal dan marah menunjuk Kianta, ia berkata dengan suara bergetar. Kau, kau sama dengan menelan orang berikut tulangnya. Waktu itu aku hanya pinjam 2, 2, dahaknya menggumpal naik ke tenggorokan, sepasang malah berkedip-kedip tidak kuasa berkata-kata. Saat ini dari dalam ada sebuah suara berkata. Ayah, lalu berlari keluar seorang gadis yang bertubuh langsing dan manis rupawan dengan cepat merangkuloh Tasyok yang tenggorokannya berbunyi kruk, kruk, kruk. Begitu melihat seorang gadis cantik, sepasang matuk yang tak menjadi berbinar-binar, seperti serigala kelaparan terus memandang gadis itu. Ayah, jangan membuat putrimu takut. Kalau terjadi apa-apa dengan engkau, putrimu pun tidak mau hidup lagi sendirian. Gadis itu memeluk ayahnya, sambil memapahnya duduk, lalu mengelus-elus dadanya. Akhirnya orang tua itu meludah keluar segumpal dahak kental, terengah-engah sebentar dengan amat sayang mengusap rambut hitam putrinya, berkata dengan suara parau. Siowih, sudah jangan khawatir lagi, aku tidak apa-apa, saat itu Kie Yam kemaju ke depan bertanya. Tasyok, apa perlu diperiksa oleh Habib? Bapak tua mengjeleng kepala menggoyangkan tangan berkata, Kie Keji, Tasyokmu orang miskin, nyawa pun bandel, sekarang sudah tidak apa-apa, ini hanya penyakit tua, diperiksa atau tidak sama saja. Saat keduanya sedang berbicara, sepasang matu gadis yang sayu dengan penuh rasa kasih memandang Kie Yam ke. Kie Yam ke menarik napas panjang dengan suara enteng berkata, Siowih, cepat papa ayahmu duduk. Pandangan sayu gadis tepat beradu dengan matu Kie Yam ke yang bening, tanpa terasa mukanya jadi panas, pipi pun menjadi merah, cepat-cepat dia menunduk, dengan enteng mengiakan dan memapah ayahnya duduk kembali. Kie Yam ke berbalik pada Kianta yang sepasang matu, terus terpaku pada si gadis. Dengan amat hina berkata, Kianta, aku ingat sekali, Oh Tasyok pernah berkata padaku, setahun yang lalu dia pernah meminjam 20 tel perak padamu, berturut-turut sudah bayar padamu 12 tel, kenapa bisa menjadi 296 tel. Sepasang matu Kianta tidak pernah terlepas dari tubuh si gadis, mendengar perkataan ini dia tertawa dingin dengan suara tajam berkata, dia berangsur-angsur membayar 12 tel, uang itu untuk bunga pun tidak cukup, setahun lebih hutang ini bunga berbunga tidak saja hutang padaku 296 tel, sebenarnya bisa lebih lagi, karena dia bakal tidak mampu bayar, maka aku menguranginya. Dalam kerumunan orang-orang itu ada yang memekai keras. Hati busuk. Meminjam padamu 20 tel perak, memaksa orang untuk bayar 200 tel lebih, masih bilang mengurangi. Tidak malu mengatakannya. Kie Yam ke memutar tubuhnya keluar pintu dengan suara keras berkata pada orang sekampung dan para tetangga. Saudara-saudara, coba kalian pikir, pinjam 20 tel, bayar mesti menjadi 296 tel, adil tidak orang-orang sekampung dan para tetangga sudah hamat membenci kelakuan kianta yang semena-mena memeras orang baik, semua sama-sama mencemooh. Tidak adil. Tidak adil. Seperserpun jangan bayar padanya. Emosi semua orang meluap-luap, mereka berteriak ramai sekali. Melihat keadaan ini, Kianta pun mulai gugup, mukanya hijau membesi, tangan pun bergetar. Tiba-tiba Kie Yam kemembalikan tubuh dan memutar tangannya, dalam telapaknya terlihat sekeping uang perak yang berkilau kira-kira seberat 10 tel, dengan muka berat dia berkata, Kianta, kau sudah mendengar sendiri orang-orang sekampung tidak senang padamu. Sekarang aku punya 10 tel perak, anggap saja membayar kau 8 tel sisanya 2 tel anggap saja bunganya. Bagaimana sambil berkata sepasang matanya yang bening dan tajam itu seperti pisau menyorot pada Kianta? Di bawah sorotan tajam dari Kie Yam ke Diam Diam Kianta memandang orang-orang yang berdiri di luar pintu. Dalam keadaan sedang emosi itu, hatinya merasa kecut dan gugup, tetapi dia tidak rela menerima begitu saja, dengan agak takut dia berpikir, metu berputar-putar tiba-tiba dia merasa hatinya terbuka, memaki dirinya goblok dia menebakan keberaniannya, mengangkat kepala, berkata, Tua bangka oh tidak bayar hutang pun boleh, tapi aku punya satu syarat. Agak tertegun Kie Yam ke bertanya, Kianta, siasat apalagi yang mau kau keluarkan dengan angkuh sekali Kianta berkata. Bukan siasat. Kie Yam ke, kalau kau sanggup bertarung dengan suhoku, menang atau kalah, aku akan dengan senang hati mengembalikan tanda bukti pengakuan hutang si Tua bangka oh itu padamu, hingga segala hutang-prihutang itu dianggap lunas. Bola metu Kie Yam ke berputar-putar, dengan agak tercengang bertanya. Kianta, sejak kapan kau mendapatkan lagi suhoku yang mengajar kau selalu digebuk orang lagi? Kianta terpancing oleh perkataan Kie Yam ke, dia teringat suatu kali dia di jalan mengganggu seorang gadis, kebetulan terlihat oleh Kie Yam ke, dia lalu dihajar babak belur, hingga dia menjadi marah karena malu. Kie Yam ke, kau jangan bertingkah dulu, nanti kau rasakan kehebatannya. Dengan asal tertawa Kie Yam ke berucap, di mana suhumu? Dengan bangga Kianta berkata, itulah suhoku sambil menunjuk dengan tangan, jarinya menunjuk orang yang berdiri di samping belakang dia. Yang mengenakan jubah indah, sorotan matanya seram, metu seperti matu elang, hidung bengkok berkait, seorang tua setengah baya yang piara jenggot seperti kambing. Orang tua setengah baya itu segera maju dengan langkah gagah, berdiri berendangan dengan Kianta, dengan somperal memandang Kie Yam ke. Tadi karena sorot metu semua orang tertuju pada tubuh Kianta dan Kie Yam ke, orang yang dibawa Kianta jadi terlupakan, mereka hanya menganggap itu hanya tukang pukul atau jongosnya saja. Saat melihat orang tua itu muncul dari belakang Kianta, baru sadar Kianta melakukan semua ini dengan persiapan yang matang, dia juga bersiap mengatasi Kie Yam ke. Kie Yam ke jadi memperhatikan, setelah orang tua itu maju ke depan, dia berpikir keras, sekarang dia sadar anjuran Kianta ini adalah untuk membalas dendam, karena dia dipermalukan di tengah jalan itu. Bagi Kianta, tidak saja dia akan membalas penghinaan terhadap dirinya. Juga punya satu maksud lagi, yaitu kalau si tua dapat mengalahkan Kie Yam ke, dia tentu akan langsung membantainya, mencabut duri dalam matanya. Saat itu, dia bisa semenamene mengerjakan apapun juga, dia tetap akan memaksa si tua bangkaoh untuk membayar hutang. Kalau tidak bisa membayar, dia bisa terang-terangan menggusur si Yau Ih untuk dijadikan istri mudanya, inilah rencana Kianta sebelum berangkat. Dia sudah menjelaskan pada orang tua itu bagaimanapun harus bisa membunuh Kie Yam ke. Orang tua ini bukan tokoh sembilarangan, dia dikenal di kalangan orang-orang sungai telaga dengan nama Mopocho dengan julukan Toh Beng Sem Hoan, tiga gelang pencabut nyawa. Kianta membayar mahal padanya untuk membunuh Kie Yam ke. Memang Kie Yam ke terkenal di kalangan berandalan, tapi itu pun sebatas orang-orang di kota Yang Chiu yang mengenalnya, dia agak kurang mengetahui masalah-masalah orang dan apa-apa yang terjadi di dunia persilatan, sehingga dia tidak tahu siapa orang tua ini. Setelah mengamati orang tua itu sebentar, dia tenang saja mengenggam tangannya berkata, Boleh tahu siapa nematuan. Sinar mata seram orang tua itu seperti listrik menyapu muka Kie Yam ke dengan suara dingin berkata, Aku Mopocho. Dari sinar mata orang tua ini Kie Yam ke merasa pasti kufunya hebat, seorang tokoh yang sulit untuk diatasi, diam-diam-diam mempertinggi kewaspadaannya, dengan tertawa asal dia berkata, Selamat berjumpa, ternyata Mo Chiam Poe, maafkan segala kekurangan pengetahuanku. Kianta melihat Kie Yam ke amat sungkan pada Mopocho, mengira Kie Yam ke segan pada suhunya, dia bertambah percaya diri dengan tertawa keras berkata, Kie Yam ke, kau dulu menjawab apa sudah mau tidak bertarung dengan suhuku? Kie Yam ke berpikir sejenak, akhirnya dengan yakin mengangguk. Baik, aku sanggup. Tetapi bagaimana caranya bertarungnya? Kianta melihat Kie Yam ke berpikir dulu baru menyanggupi bertarung, dia mengira ketakutan, hatinya berlambah besar lagi, dengan suara tajam dan tinggi berseru. Tentu saja mencari sebuah tempat yang luas, kau bersama suhuku bertarung satu lawan satu. Kie Yam ke mengangguk. Baik, aku ikuti keputusan ini. Oh Tasyok berdiri dengan gontai, berjalan ke depan Kie Yam ke, menjulurkan tangan yang gemetaran berkata sambil menarik lengan baju Kie Yam ke. Kie keji, aku tidak tega melihat kau bekerja demi aku dan si Oih, sendirian menempuh bahaya. Kie Yam ke tersenyum membesarkan hati orang tua Oh berkata, Tasyok, tenang saja, aku tidak apa-apa, kau istirahat saja. Si Oih memapah ayahnya, sepasang matanya yang sayu terus memandang muka Kie Yam ke, sorotan matanya penuh perhatian, bibir mungilnya bergerak-gerak seperti ada yang mau diucapkan tapi dia tetap bungkam. Ketika sorotan matu Kie Yam keberadu dengan sorotan matu Oh Si Oih, dia sengaja menghindarinya, sambil menundukan muka berseru. Si Oih, cepat bawa ayahmu masuk ke dalam istirahat dan tiduran. Si Oih tidak membuka suara tapi mengangguk, pelan-pelan memapah ayahnya masuk ke dalam. Tiba-tiba menoleh ke belakang berujar. Kie to aku, bagaimanapun kau harus hati-hati sinar matanya dipenuhi oleh kekhawatiran dan perhatian. Kie Yam ke melambai-lambaikan tangan, jangan khawatir, bawalah ayahmu masuk. Kianta merasa panas melihat itu, giginya sampai gemertakan, api cemburunya bergolak, dengan kesal dia membentak. Kie Yam ke, kau cerwet amat. Ayo jalan Kie Yam ke sama sekali tidak marah, berkata, kalau begitu kita jalan bersama-sama saja. Kianta menggertakan kaki, berangkat bersama suhunya dan kedua tukang pukulnya, dengan cepat meninggalkan warung kelontongan itu. Orang-orang kampung dan tetangga yang menonton di luar pintu memang sudah memberi jalan untuk mereka lewat, tetapi di antara mereka ada yang bersiul mencemoh dan ada yang mengejek, membuat Kianta seperti tikus yang melintas jalan, kikuk dan malu setengah mati, dalam hati dia bertambah benci pada Kie Yam ke. Kie Yam ke pun mengikuti keluar dari warung itu, berjalan sambil menyapa dengan orang yang dikenalnya. Orang-orang amat perhatian, memesan dia agar berhati-hati, mengeluh-eluhkan dia sambil berjalan sambil bersorak-sorai. Sebaliknya Kianta yang berjalan di depan hanya sekelompok saja, amat sepi dan menyedihkan. Lu Pau berjalan di sisi Kie Yam ke dengan amat khawatir dia berujar. Kie Toako, aku melihat orang tua berangsek itu matanya sering bersinar aneh, rasanya dia bukan orang baik-baik, Toako harus hati-hati berhadapan dengan dia. Jangan sampai masuk perangkapnya. Kie Toako, apa perlu aku pergi mengumpulkan teman-teman untuk memberi semangat? Kie Yam ke menjulurkan tangan menepuk-nepuk pundak Lu Pau dengan tertawa berkata, Lu Pau, kau benar-benar teman dan saudaraku yang baik, jangan merepotkan teman-teman, biar aku sendiri saja sudah cukup, nanti saat-saat aku melawan si orang tua itu, kau tolong mengawasi Kianta, jangan sampai dia menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Tadinya Lu Pau mengkhawatirkan, setelah mendengar dia berkata begitu yakin mampu mengatasi Mopo Chow. Hatinya pun lega, dia menepuk-nepuk dadanya berkata dengan suara lantang. Jangan khawatir Kie Toako, aku jamin si berangsek itu tidak bakalan bisa kabur. Muka Kie Yam ke berserisari dia merangkul pundak Lu Pau, di bawah arak-arakan orang ramai, mereka berjalan menuju tempat pertarungan. Ternyata tempatnya sudah dipilih oleh Kianta, sebuah tanah lapang di belakang kelenteng. Melihat semua ini, Kianta sudah merencanakan jauh-jauh untuk mengajak bertarung Kie Yam ke. Kie Yam ke sudah tahu, tapi dia tetap tidak takut. Orang-orang dengan cepat membuat satu lingkaran besar di tanah lapang itu, tetapi sinar mati semua orang tertuju pada Kie Yam ke yang berdiri di tengah lapang, dari mimik mereka tersirat kekhawatiran dan berharap Kie Yam ke bisa menang. Dengan amat berterima kasih, Kie Yam ke memandang kesekeliling orang-orang kampung dan tetangga, lalu berkata pada Mopo Cho yang berdiri di hadapannya. Mopo Cho, boleh tahu bagaimana aturan bertarungnya? Mopo Cho berdiri beberapa kaki jauhnya dari Kie Yam ke dagu yang berjanggut seperti kambing itu mengangkat, dengan dingin menyaut. Terserah maumu melihat tingkahnya yang sombong itu, tampak dia sama sekali tidak menganggap Kie Yam ke. Memang dia menganggap enteng Kie Yam ke, dengan nama besarnya di sungai Telaga, bagaimana dia mau menganggap seorang pemuda berandalan kampungan? Dia hanya menduga mungkin Kie Yam ke paham satu dua jurus ilmu silat kelas bawah saja. Tapi dia yang berjuluk Toh Beng Sem Hoan, tiga gelang pencabut nyawa, adalah jagoan kelas wahid di dunia persilatan, begitu dia bertindak, Tantu Kie Yam ke akan bersujud minta ampun. Kie Yam ke sama sekali tidak peduli dengan kesombongan Mopo Cho yang meremehkan dia, dengan mengangkat alis dia berkata, Mo Chiam Poe, kita tidak bermusuhan pun tidak ada dendam, bagaimana kalau kita menetapkan keunggulan dengan tangan kosong saja? Sebelumnya Mopo Cho sudah mendapat pesan dari Kianta, bagaimanapun juga harus mencabut nyawa Kie Yam ke, dia beranggapan walaupun dengan tangan kosong, dengan mengandalkan jurus Kinsey Li Hao, menangkap singa membantai macan, saja sudah cukup untuk membantai Kie Yam ke, segera dia mengangguk, baik, keduanya segera memasang kuda-kuda siap bertarung. Orang-orang yang berkerumunan menonton segera menjadi tegang, menahan napas, metu, tidak berkedip-kedip memandang Kie Yam ke dan Mopo Cho yang siap-siap berlagak. Karena gengsi dengan statusnya, Mopo Cho tidak mau bertindak lebih dulu. Kie Yam ke paham keadaan begini, maka dia melemaskan tubuh maju selangkah sambil berkata, maafkan, sebelah kepalanya dengan lurus menghantam dada Mopo Cho. Mopo Cho menggunakan langkah cukupoh, sepasang tangan seperti mencengkram juga seperti mencakar. Diangkat dari sisi pinggang. Melihat pukulan Kie Yam ke tenaganya tidak berapa keras, hatinya tambah meremuhkan, tangan kanannya segera menjulur ke depan lima jari tangannya seperti kaitan, mencakar dan menotok na di tangan kanan Kie Yam ke. Cakaran Mopo Cho diang diam telah mengerahkan tenaga sepenuhnya, sangat cepat bagaikan kilat, keinginannya sekali cakar langsung melumpuhkan Kie Yam ke, lalu membantainya. Dia menganggap Kie Yam ke sampai manapun tidak mungkin bisa menghindar cengkramannya. Sebab banyak jago-jago dunia persilatan juga tidak sanggup menghindarinya. Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan pikirannya, saat lima jari tangan kanannya akan menyentuh na di pergelangan tangan Kie Yam ke, tangan kanan Kie Yam ke bagaikan main sulap saja, sekali memutar dan menurun, dengan gerakan tidak diduga, lolos dari cengkraman lima jari tangannya, sedang kepalanya tetap tidak berhenti menghantam dadanya. Melihat ini, Mopo Cho terkejut luar biasa, terburu-buru dia memutar tubuhnya, baru dapat menghindar kepalan Kie Yam ke yang biasa-biasa itu, dia terkejut hingga keringat dingin tidak terasa mengucur. Lupau yang menonton dalam kerumunan orang, pertama-tama melihat Mopo Cho akan mencakar dan mencengkram pergelangan tangan Kie Yam ke, dia terkejut hingga hampir menjerit, hatinya berdebar-debar. Setelah melihat Kie Yam ke dengan ajaib bisa lolos dari cengkraman Mopo Cho dan mendesak, Mopo Cho memutar tubuh untuk menghindar, tidak tertahan dia lalu. Bersorak-sorak, mengundang banyak orang yang berkerumun menonton mengikuti dia berteriak. Keadaan ini membuat Mopo Cho jadi sulit, karena malu dia menjadi naik pitam, dengan suara rendah dan membentak, tangan kirinya memukul, tangan kanan mencakar, dia mengeluarkan jurus yang telah membuat namanya tersohor Kim Se Lee Hong tampak jurus cengkraman dan kekuatan pukulannya bergerak seperti bayangan, dalam waktu singkat Kie Yam ke sudah berada dalam kurungannya. Di dalam bayangan cengkraman dan kekuatan hantaman Kie Yam ke seperti sudah tidak mampu membalas dan terlihat kelabakan, dia terus-terusan menghindar ke kanan dan ke kiri, keadaannya tampak sangat gawat. Orang yang menonton termasuk Klu Pau, melihat Kie Yam kesedang dalam keadaan yang amat berbahaya, satu persatu terlihat gelah lisah dan tegang, mereka mengusap-usap kepalan, metel, tidak berkedip, mulut pun pada terbuka, jantung seolah-olah naik sampai ketenggorokan, gemas pada diri sendiri sebab tidak bisa ilmu silat, kalau tidak, apapun yang akan terjadi, mereka pasti akan maju untuk membantu Kie Yam ke, mati pun tidak akan menyesal. Lu Pau sudah beberapa kali tidak tahan akan menyerbu, tetapi entah kenapa selalu tertahan tidak berani sembarangan bergerak. Saat ini, hanya terlihat bayangan cakar dan kekuatan kepalan Mopo Cho, bayangan dan tubuh Kie Yam ke pun sudah tidak tampak, tergulung oleh serangan lawannya, hanya terlihat bayangan cakar yang cepat bagaikan kelambu, juga kekuatan tinju yang menderu-deru, debu terangkat, bergulung-melung, kondisinya amat mengerikan. Orang yang berkerungun sudah tidak tahan dan menutup matanya, mereka tidak tega melihat keadaan Kie Yam ke yang akan dikalahkan dan dibunuh. Kian tak melihat dari pinggir dengan senang luar biasa, tangan dan kakinya mencak-mencak ingin melihat Mopo Cho secepatnya dapat menghabisinya Wakie Yam ke, agar bisa memenuhi hasratnya merebut si Oih. Padahal keadaan pertarungan tidak sama seperti yang ditonton, dalam pertempuran sengit itu Mopo Cho malah merasa kewalahan, bertambah lama keadaannya bertambah gawat, sebab hanya dia seorang yang paling mengerti. Memang bayangan cakar dan kekuatan kepalannya seperti mengurung Kie Yam ke, kapan saja bisa membunuhnya, tapi kenyataannya bukan begitu, di bawah gempurannya yang dasyat Kie Yam ke bukan tidak sanggup membalas, tapi sengaja tidak mau membalas, hanya dengan jurusnya yang aneh, dia melayang, menghindar, berkeliling di antara gempurannya, gerakannya tampak santai sekali. Mopo Cho pun mengerti, kenapa Kie Yam ke terus-terusan tidak mau membalas, Kie Yam ke tidak mau dia menanggung malu, berharap dia mengerti dan mundur teratur, tetapi mana bisa dia mundur. Dia tidak sanggup menanggung malu, kabar ini kalau tersiar ke dunia persilatan bahwa dia kalah oleh seorang pemuda berandalan kampungan, akan ditaruh di mana mukanya di kemudian hari? Sebab itulah, dia terus mengeraskan hati untuk bertahan. Lama-kelamaan Kie Yam kejadi tidak tahan lagi, dia menahan diri tidak membalas, maksudnya agar Mopo Cho mengerti dan mundur teratur, dia tidak mau melukai siapapun juga tidak berharap Mopo Cho mendapat malu, siapa sangka Mopo Cho sama sekali tidak tahu diri. Mopo Cho bukan tidak maklum, tetapi tidak mungkin. Kie Yam ke terpaksa mengambil tindakan. Terlihat Mopo Cho yang tadinya mengurung Kie Yam. Kedalam bayangan cengkramannya, tiba-tiba mengeluarkan suara pekihkan yang tertahan, tubuhnya berputar berkali-kali, berputar bermeter-meter jauhnya, baru dapat menghentikan tubuh yang berputar menjauh itu, kurungan yang melingkari tubuh Kie Yam kelangsung buyar mengikuti berputarnya tubuh Mopo Cho. Munculah Kie Yam ke yang tenang, santai, sama sekali tidak kurang segala sesuatu dan sehat walafiat itu. Penonton yang berkerumun awalnya tegang sehingga jantung merasa naik sampai ketenggorokan, melihat Kie Yam ke dalam keadaan selamat dan sehat walafiat, mereka beramai-ramai berseru kegirangan, teriakan yang datang dari hati yang paling dalam, tepuk tangan berloncatan senang yang tidak terkendali. Kianta juga melihat perubahan yang terjadi. Mopo Cho yang selalu di atas angin dalam sekejap saja jatuh kalah, dia merasa sekujur tubuhnya seakan-akan jatuh ke dalam lubang es, mukanya pucat bagaikan kapur tembok, kaki tangan pun gemetaran, dengan suara serak bertanya, Suhu, kenapa bisa kalah? Cepatlah bunuh si Jahanam itu. Cepat lakukan. Aku sudah menghabiskan banyak uang padamu. Saat ini muka sombong Mopo Cho sudah tidak tampak sedikitpun, perasaannya sudah berganti dengan malu, kemarahan, dan bingung, air mukanya sesaat hijau, sesaat lagi menjadi pucat, menyeratkan keguncangan dalam hatinya, matanya penuh kebencian, baju bagian pundaknya sobek, tapi dia tidak cedera. Ternyata Kie Yamke masih berbaik hati, meski sudah tidak tahan tapi dia tetap tidak mau melukai Mopo Cho, hanya mendorong dan menyobek sekerat kain baju di pundaknya. Tetapi Mopo Cho tidak bisa menerima kebaikan Kie Yamke, inilah yang dikatakan golok yang kalah malu untuk dimasukkan ke dalam sarungnya. Hancurlah namanya seumur hidup, apalagi Kianta mencak-mencak dan ribut di luar arena, membuat dia bertambah stres, dan timbul niatnya mengadu jiwa. Jenggot kambingnya di bawah dagunya bergetar. Mopo Cho menghela nafas panjang, berkata dengan tertawa keji. Jahanam, siapa sebenarnya dirimu? Kie Yamke menjadi bengong ditanya begitu, dengan bingung menjawab. Aku adalah aku, Kie Yamke. Nafas Mopo Cho seperti hampir putus dengan jawaban Kie Yamke ini, matanya berputar-putar beberapa kali setelah menarik nafas dalam-dalam, dengan marah sekali berkata. Berengsek! Aku bertanya dari aliran apa dan siapa gurumu? Kie Yamke baru mengerti, dia tertawa-tawa dengan sulit dia berkata. Maaf Chai Ha tidak boleh melanggar peraturan perguruan, tidak boleh membocorkan. Harap Chiampue maklum. Kau, kau, Mopo Cho tidak tahan lagi menanggung malu, kalah di tangan seorang pemuda berandalan yang tidak bisa mengatakan pintu perguruannya. Apa yang bisa dikatakan, terpaksa dia melawan sampai darah penghabisan. Menyerupai macan gila dia menyerbu Kie Yamke, bersamaan waktu itu mengangkat tangan melancarkan Toh Beng Sem Hoan yang telah menggetarkan sungai Telaga. Kie Yamke tercengang saat melihat Mopo Cho seperti harimau gila menyerbu dirinya, saat dia tertegun, tiga gelang bersinar emas, satu besar dua kecil, terbang dengan arah segitiga dan berbunyi wu-wu-wu secepat kilat sambil berputar datang menghantamnya. Kie Yamke pun menjadi murka, tidak disangka Mopo Cho yang diberi muka tidak mau menerima, malah dekat mau mengambil nyawanya. Sambil mulutnya mendehem, lengannya membalik, sebuah liang tianci, senjata seperti mistar, yang berkilauan berwarna hitam seluruhnya sudah berada dalam gengamannya. Liang tianci panjangnya kira-kira dua kaki. Ujung mistar ini diletakkan di antara dua alis, dua matanya tidak berkedip menatap tiga buah gelang emas yang berputar terbang melesat datang, sudut matanya melirik Mopo Cho yang datang menerjang seperti harimau gila. Sekejap saja, orang yang berkerungun yang sedang merasa senang, kembali tegang dan terdiam, semua membelalakan mata, memandang tiga buah gelang emas yang berbunyi aneh, berputar melesat dan menghantam Kie Yamke, diam-diam dalam hati berdoa untuk keselamatan Kie Yamke. Kian tak melihat Mopo Cho memainkan Toh Beng Sem Hoan yang merupakan kepandayan tunggalnya serta menyerbu ingin mengadu nyawanya. Sejak tadi diadiam seribu bahasa, hanya matanya menyorot sinar garang. Sepasang tangan memegang kencang-kencang lengan bajunya, dalam hatinya hanya ada satu keinginan, Kie Yamke segera mati. Mistar Kie Yamke menempel di antara dua alisnya, mimik wajahnya sangat serius, sekujur tubuhnya sedikit pun tidak tanpa hawa pembunuhan, tapi bagi yang memandangnya akan timbul rasa segan dan takut, lupa biasa bergaul dengan Kie Yamke pun. Hal 72-73 hilang. Jurusnya yang mengurung dari atas dan bawah adalah jurus andalan Toh Beng Sem Hoan Mopo Cho. Sebab jurus ini menutup semua jalan mundur Kie Yamke. Melompat ke atas tidak bisa sebab gelang emas sudah menunggu di atas, tubuhnya bergelinding menghindar pun tidak mungkin sebab gelang emas yang besar bergerak horus until menyapu dua kakinya, memutar tubuh keluar pun tidak mungkin sebab sudah tidak keburu, kali ini Kie Yamke benar-benar sudah menemui jalan buntu. Yang lebih ajaib lagi, siapapun tidak akan menduga bila gelang emas kecil itu saling beradu, pasti akan meminjam kekuatan itu bergerak ke kiri dan kanan terbang berputar membuat satu lengkungan, sekali lagi berputar kembali. Tapi tidak disangka, kedua gelang emas kecil itu secara bersamaan malah menurun menyongsong kepala Kie Yamke yang merendahkan diri dan akan berdiri lagi gelang kecil itu bisa berputar memotong vertikal dari atas terus ke bawah, semua ini tidak terduga, juga tidak mungkin diduga. Toh Beng Sam Hoan memang seperti mengejar nyawa, benar-benar mematikan. Dalam keadaan buntu begini, kali ini harapan hidup Kie Yamke tipis sekali. Kian tak senang hingga lupa diri berteriak keras, kali ini kau pasti mampus Kie Yamke. Melihat keadaan itu, hati lupaung hancur berkeping-keping, dia berteriak sekerasnya, seperti macan tutul saja, menerjang masuk ke tempat pertarungan, ingin menolong Kie Yamke. Tapi pada saat semua orang mengira Kie Yamke pasti tidak akan tertolong lagi. Tiba-tiba kaki Kie Yamke menyusut ke belakang, punggungnya membungkuk dan kepalanya menunduk, seluruh tubuh menggulung menyerupai udang rebus, tepat saat itu dia sudah menghindari serangan lingkaran emas besar yang menyapu kedua kakinya. Dua gelang emas kecil yang di atas kepala karena dia menunduk dan membungkukan punggung tadi, berubah menjadi menghantam dan membabat leher belakang Kie Yamke. Tapi gerakan Kie Yamke cepat bagaikan kilat, dengan sekali gerakan cepat, tubuh yang menggulung mendadak dihentakan sehingga menjadi lurus menanjang di udara. Sekali membalikan tangan mistarnya sudah dijulurkan keluar, belakang lehernya seperti bermata, dengan tepat sekali merangkai menjadi satu, gelang emas kecil yang sedang berputar dan memapas ke bawah. Serangkaian gerakan ini diselesaikan dalam waktu sekejap saja, sehingga orang-orang di Arna itu tidak ada seorang pun yang dapat melihat dengan jelas, Kie Yamke yang pasti mati itu ternyata masih sehat-sehat saja berdiri. Di situ, mistar yang berada di tangan kanannya telah menangkap dua buah gelang emas yang berkilau-kilau. Karena Mopocho terlalu banyak mengeluarkan tenaga, ketika gelang emas itu melesat mengenai sasarannya, dia pun tidak kuasa menahan diri, tergeser selangkah ke pinggir, saat dia sudah bisa menahan langkahnya, Kie Yamke telah dengan tertawa manis memandang dia sambil memegang dua gelang emas kecil yang telah dirangkap menjadi satu. Keadaan ini membuat Mopocho seperti ayam jago yang kalah sabung, dia menundukkan kepala, tidak berani memandang Kie Yamke. Sekali ini, dia bisa menerima kekalahannya dengan lapang dada, tidak ada lagi keinginan untuk mengadu jiwa, dia maklum kalau dilanjutkan pun nyawanya akan melayang dengan percuma. Sejak dia terjun ke dunia persilatan, tidak ada seorang pun yang dapat meloloskan diri dari jurus yang Hoan Kuanteng, dua gelang mendekap kepalanya, apalagi bisa mengurai dengan sempurna dan lolos tidak kurang sesuatu apa. Dia percaya tidak ada yang sanggup, kalaupun ada yang mampu dan menantang terus tentu orang itu mencari mati. Tapi sekarang dia sudah tidak ingin mati. Lupau melompat ke dalam arna, dia mengira Kie Yamke pasti bakal mati, tetapi begitu dilihat Kie Yamke baik-baik saja, dia cepat-cepat melompat ke dalam arna sehingga tidak sempat melihat Kie Yamke membobol jurus yang Hoan Kuanteng Mopocho. Dia masih mengira matanya kesiluan salah melihat. Tubuhnya berhenti sejenak, bengong sebentar, ternyata Kie Yamke masih hidup dan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dia tidak tahan berseru. Kegirangan, menyerbu ke depan, mencikala rat-rat Kie Yamke sambil melompat-lompat dan bersorak-sorak. Tetapi Kie Yamke tidak berani sembrono, diam-diam dia melirik Mopocho yang seolah-olah bertambah tua 10 tahun, khawatir dia mengambil kesempatan ini, menyerang kembali. Tapi Mopocho bagaikan terbuat dari tanah dan ukiran kayu, gelang emas besarnya menggantung ke bawah, bergerak pun tidak persis seperti boneka kayu yang tidak bernyawa. Sekali lagi Kianta yang sedang berada di atas kesenangannya terasa jatuh ke dalam jurang es yang penuh kekecewaan, orangnya menjadi kaku dan bodoh. Dalam waktu sekejap ini dia tidak yakin ini adalah kenyataan, kenyataan yang sudah terpampang di depan mata, yang dia harus menerima. Tetapi dia juga terkejut dan takut, dia betul-betul sudah ketakutan. Lama sekali, dia tidak bicara juga tidak berusik, mendadak dia seperti kesurupan, melompat-lompat dan memekik. Suhu, jahanam itu belum mampus, kau telah menerima uangku, kenapa tidak cepat-cepat membunuhnya wajahnya persis orang gila, juga menyerupai seorang badut. Orang-orang di sana yang melihatnya juga ramai memandang hina. Mepohco yang berdiri bagaikan patung kayu, terkejut oleh suara pekihkan Kianta yang menyerupai suara hantu itu, sekujur tubuhnya seperti dialir listrik. Mendadak dia mendongakan kepala, mementak dengan keras pada Kianta yang sedang mencak-mencak dan berteriak. Kianta, untuk apa ribut? Jangan kira kau, memiliki banyak uang, lalu bisa seenaknya menunjuk-nunjuk. Kau, salah besar, memang lohu menerima uangmu, tapi lohu juga sudah berusaha sekuat tenaga, mengadu jiwa demi kau, tenaga yang lohu keluarkan sudah cukup untuk membayar kau. Kianta, lohu tidak sudi punya murid macam kau, mulai sekarang hubungan kita putus, kau adalah kau, lohu adalah lohu, kalau kau terus-terusan membuat ribut, jangan salahkan lohu kalau hilang kesabaran. Bentakan Mopocho ini membuat Kianta segera terdiam bagaikan jangkrik terinjak. Mopocho melihat Kianta sudah terdiam, baru berpaling memuka pada Kieyamke dengan tersenyum hormat berkata, Kieyamke, lohu telah salah menilaimu, menganggap sebagai berandalan berengsek biasa, tidak disangka kemampuanmu sehebat ini kau menyembunyikan diri dalam berandalan-berandalan kampung. Hari ini lohu dikalahkan olahmu, mau dibunuh, mau dicincang silahkan lakukan saja. Kieyamke cepat-cepat merangkapkan tangan pada Mopocho Seraya berkata, Mo Chiam Poe, marga Kieyamke tidak ada dendam dengan Chiam Poe, beruntung Chiam Poe banyak mengalah, membiarkan aku bisa lebih unggul sedikit. Pertarungan kita cukup sampai di sini saja. Memang Mopocho biasa sehari-harinya agak kejam, tapi dia adalah seorang tokoh terbuka, mendengar Kieyamke berkata begitu dia mengerti Kieyamke memberi muka, membuat dia amat berterima kasih. Maka dia merangkapkan tangan memandang Kieyamke seraya berucap, Adik Kiey, lohu tidak akan melupakanmu. Permisi begitu perkataannya selesai dia pun memutar tubuhnya, sama sekali tidak memandang Kianta. Pergi dengan cepat. Mo Chiam Poe hati-hati di jalan, aku kembalikan gelang emasnya Kieyamke hampir saja lupa bahwa di tangannya masih memegang dua buah gelang emas milik Mopocho. Liang Tianci-nya digetarkan, dan dua berkas sinar emas dengan mulus terbang berputar melejit dengan cepat menuju Mopocho yang berhenti di tepi jalan karena mendengar panggilan dari Kieyamke. Mopocho baru sadar, cepat-cepat berhenti dan mengangkat lengan dengan tepat dan cantik, dua buah gelang emasnya sudah melingkar ke lenganya, gayanya yang ringkas dan menawan segera mendapat pujian dan sorakan dari para penonton yang mengelilingi arena. Sampai bertemu lagi Mopocho yang sudah menerima kembali dua gelang emas dan selepas ucapannya orangnya sudah pergi jauh entah kemana. Begitu Mopocho pergi, Kianta seperti baru merasa kehilangan tempat untuk bersandar, terpikir apabila sekarang dia tidak cepat-cepat angkat kaki, kemungkinan besar selamanya pun tidak bisa pergi lagi, berpikir akibat yang mengerikan ini, dia seperti seekor tikus, menundukkan kepala membungkukan tubuh, ingin kabur secepatnya. Saat ini orang sekampung dan para tetangga melihat Kieyamke memenangkan pertarungan ini, semua dengan sukacita mengerumuni dia, mengajak bicara, memegang-megang tubuhnya, mereka seperti sudah lupakan Kianta ini, seolah-olah memberi dia peluang baik, maka Kianta menggunakan kesempatan ini berusaha kabur. Tapi hari ini nasib sial Kianta masih belum habis, baru saja bergerak bersama dua orang tukang pukulnya. Di depannya tiba-tiba dihadang oleh seseorang, bagaikan pagoda baja, untung dia cepat berhenti kalau tidak, mungkin sudah menabrak orang itu. Setelah berhenti cepat-cepat dia mengangkat kepala melihat. Ampun dia memekik. Siapakah orang yang menghadang jalan ini? Dialah Lupau. Lupau yang tinggi besar, berdiri di sana sambil membusungkan dada dan menekuk tangan di pinggangnya, bagaikan Dewa Langit menghalangi jalan kabur si Kianta. Kianta berusaha bagaikan seekor anjing gila, meloncat ke sana gabruk ke sini tetap tidak bisa lepas. Lupau selalu menghalangi dia. Kianta, bagaimanapun kau akan tidak bisa kabur Lupau memandang Kianta yang terpojok ini. Akhirnya Kianta bagai seekor anjing buduk yang kehabisan tenaga, lumpuh begitu saja di tanah. Sehari-hari dia sangat galak seperti Dewa Jahat, dua tukang pukulnya selalu mengganggu orang lemah, hari ini bertemu Lupau persis hantu, kecil bertemu Raja Neraka, ketakutan hingga kaki tangannya lemah semua, beluk mereka bersimpuh di tanah. Lupau paling benci pada orang yang berani pada yang kecil tapi takut sekali pada yang kuat, dia memandang hina mereka bertiga dan dia meludahi mereka. Dengan suara tinggi berseru pada Kie Yamke. Kieto Ako, jangan lupa masalah yang pernah disanggupi oleh si berangsek Kianta ini padamu. Kie Yamke dan orang-orang di sana baru sadar setelah mendengar seruan Lupau, mereka bersama-sama melihat ke arah Lupau, tampak Kianta terduduk di tanah tidak berdaya, maka beramai-ramai mereka sambil berteriak berlarian menuju ke sana. Mereka yang pernah ditindas oleh Kianta, melihat dia tidak berdaya, semua menjadi senang, bersorak-sorak mencemoahkan dia. Kali ini Kianta mengalami hal yang paling memalukan sejak dia dilahirkan ke dunia, andai kata di tanah lapang ini ada lubang, dia tidak akan ragu-ragu lagi pasti menerobos masuk untuk membenamkan diri. Kie Yamke berdiri di depan Kianta, dia senyum memandang Kianta yang gemetaran, dia berkata, Kianta, bangunlah, ada yang perlu aku katakan padamu. Kianta berusaha bangun, meronta beberapa kali dengan susah payah memaksakan diri untuk berdiri, sepasang kaki tidak henti-hentinya gemetaran, dengan suara bergetar berkata, Kie, tai hiap, mohon, lepaskan aku, apa yang kau mau, aku titik aku akan menurut saja. Kie Yamke menjulurkan tangan berkata, kalau begitu, mari. Sejenak Kianta tidak mengerti barang apa yang Kie Yamke minta, sepasang matu yang ketakutan melongo memandang Kie Yamke. Melihat kelakuannya, dengan tertawa hambar Kie Yamke berkata, Kianta, pasti kau sangat terkejut sampai lupa, kau tadi bilang kalau aku sanggup mengalahkan suhumu, kau akan mengembalikan bukti pengakuan hutang Oh Tasyok padaku, bukan? Kianta baru ingat setelah mendengar perkataan Kie Yamke, saat ini asal dia tidak mati permintaan apapun tidak menjadi masalah, secepatnya dia merogoh saku mengeluarkan tanda bukti itu, menyerahkan pada Kie Yamke dengan kedua belah tangan. Setelah Kie Yamke menerima, lalu diperiksa dengan teliti, dilipat dengan baik dan dia menyimpan di dalam sakunya, amat dingin dia berkata, Kianta, Oh Tasyok pinjam 20 tel padamu, telah bayar 12 tel, demi kejelasan dan keadilan, aku mewakili Oh Tasyok membayar hutangnya yang 8 tel lagi, mulai sekarang hutang dia sudah lunas, kalau kau masih berani mengganggu Oh Tasyok lagi, jangan salahkan aku tidak memberi kau ampun lagi tangan sekali membalik sebuah uang perak seberat 10 tel sudah disodorkan ke depan Kianta, ini uang untuk membayar hutangnya, sisanya anggaplah bunganya. Kianta hanya berharap Kie Yamke mau melepaskan dia, mana berani dia menerima uang itu, dia terus-terusan menggoyangkan kedua tangannya berkata, ini, ini, sudah lah, Kieto Ako, ambil, ambil kembali, dengan muka tegas Kie Yamke berkata, hutang uang bayar uang, itu wajar, kau harus terima lalu Kie Yamke menaruh uang itu ke dalam tangan Kianta, Kianta terpaksa menerimanya, dengan tertawa kecut memandang Kie Yamke. Hayo, cepat pergi Kie Yamke membentak keras, Kianta dan kedua tukang pukulnya tergetar dan terkejut, cepat-cepat angkat kaki mau pergi. Tunggu Kie Yamke menyetop. Kianta dan kedua tukang pukulnya tersentak, lalu menurut dan berhenti, dengan gugup memandang Kie Yamke. Kieto Ako, masih ada pesan. Dengan serius Kie Yamke berkata, dengar, memang kau banyak uang, tapi bukan berarti kau boleh berbuat senaknya, kalau kau tidak mau insyaf, tetap mengganggu orang-orang lemah, rasakan akibatnya nanti. Kianta mengiakan, kelakuannya yang patuh persis seperti seekor anjing, kesombongannya yang menonjol sehari-hari entah dibuang kemana. Orang-orang di sana melihat keadaan begini, dengan lega tertawa keras. Kie Yamke sudah menuntut balas demi mereka. Pergilah Kie Yamke mengayunkan tangan. Kianta dan dua orang tukang pukulnya di bawah ejekan dan tertawaan orang-orang, cepat-cepat pergi bagaikan tikus dikejar-kejar kucing. Tidak sampai setengah jam berita Kie Yamke menghajar Kianta sudah terdengar. Dari satu ke sepuluh, dari sepuluh ke seratus, sebentar saja telah menyebar ke seluruh kota yang ciu. Kie Yamke mengembalikan tanda bukti pinjaman uang pada Oh Tasyok lalu pulang ke rumahnya yang butut, teman dan saudaranya sesama gembel sudah mendapat. Berita dari Lupau, mereka mengumpulkan uang membeli arak dan makanan, mengadakan pesta kecil di rumahnya. Rumah Kie Yamke memang butut, tapi masih ada satu dua ruangan yang masih dapat dipakai untuk dia juga menatanya bersih dan rapi, biasa dipakai sebagai tempat mereka berkumpul. Baru saja sebelah kakinya menginjak ke dalam rumah, dia sudah mencium wangi arak dan makanan, lalu terlihat puluhan saudaranya menyambut kedatangannya. Kie To'ako sudah pulang, hari ini kita harus minum sepuas-puasnya Lupau dengan gembira berseru keras-keras. Kie To'ako, kabarnya kian tadi hajar olahmu, kami semua sangat gembira kata seorang pemuda berumur 20 tahunan maju memegang tangan Kie Yamke, menarik dia ke depan sebuah meja kayu. Di atas meja kayu yang bulat penuh dengan piring-piring besar berisi daging ayam goreng, daging bebek masak kecap, arak pun bercawan-cawan, bermangkuk-mangkuk. Saudara-saudaraku, sudah lama sekali kita tidak kumpul-kumpul, hari ini kita harus makan dan minum sepuasnya, kalau perlu sampai mabuk juga tidak masalah kata Kie Yamke tertawa senang. Semua berseru gembira kuluk-kuluk arak ditumpahkan ke mulut, puas sekali. Lega sekali. Tiap orang minum sampai pantat mangkuk menghadap ke langit. Ada orang sibuk lagi mengisi arak. Kie To'ako, ayo minum, lagi, mari aku Lupau bersulang untukmu hari ini. Meta Lupau benar-benar terbuka, dia juga betul-betul sudah melihat kehebatan ilmu. Silat Kie Yamke yang hebat, tumbuh rasa hormatnya yang amat besar, membuat dia berebut bersulang untuk Kie Yamke. Kie Yamke mengangkat mangkuk araknya berseru, Saudaraku, sekarang aku bersulang untuk kalian. Semua. Semua orang berseru ramai-ramai, semangkuk arak ini untuk menghormati Kie To'ako. Dalam suara seruan yang ribut dan suara-suara seperti sapi minum air, ikan hil menelan, mereka ramai-ramai mulai saling bersulang lagi. Tidak menggunakan sumpit, tangan langsung memegang paha ayam, sayap bebek, makan sepuasnya, minum sepuasnya, kelakuan yang kasar dan kebrutalan, semua terlihat jelas. Kie Yamke memang paling suka kelakuan yang bebas dan tidak ada ikatan, biarpun dia seorang berpendidikan. Orang ramai sibuk makan juga sibuk ngobrol, yang paling banyak diperbincangkan adalah masalah hari ini Kie Yamke yang menghajar Kianta, semua menyanjung dan memuji Kie Yamke. Kie Yamke sambil makan minum, sambil memandang segenap saudaranya yang kegirangan itu, muncul rasa senang pada mereka dari lubuk hatinya yang paling dalam. Kieto Ako, dari mana kau belajar ilmu silat hebat dan sakti ini? Coba ceritakanlah sedikit pada kami. Mulut penuh minyak, sekerat daging masih menyumbat dalam mulut, lupa bicara berlepotan. Tapi teman-temannya semua mengerti maksudnya sehari-hari mereka berkumpul jadi satu, asal disinggung. Sedikit saja sudah bisa menangkap maksudnya cepat-cepat. Mereka berhenti makan minum menunggu Kie Yamke menuturkannya. Kie Yamke mengerjakan apapun tidak mau mengelabui saudara-saudaranya, hanya masalah inilah yang ada sedikit ganjalan, sehingga membuat dia sampai sekarang belum pernah menceritakan pada saudara-saudaranya, mendengar permintaan begini, dia agak tercekat sambil tertawa berkata, Sebenarnya kepandaianku ini biasa-biasa saja, aku belajar pada seorang tukang obat di ibu kota. Yang dia ceritakan sudah pasti bukan perkataan sebenarnya. Kie To'ako, kabarnya orang tua yang melawanmu tadi adalah tokoh yang punya nama besar dalam sungai telaga dengan julukan Toh Beng Sem Hoan dan orang yang punya nama besar saja kok olahmu, kau sangat hebat sambil mengangkat ibu jarinya, ini adalah pemuda lues dan cekatan tadi, mulai sekarang kita tidak usah takut siapapun lagi. Kie Yamke berkata sambil tertawa, Siya Olicu, kau juga tidak boleh mengganggu orang lain. Anak muda yang dipanggil Siya Olicu menjulurkan lidah, lalu berkata, Kie To'ako, Siya Olicu belum pernah mengganggu orang lain. Seorang anak muda kurus dan hitam tiba-tiba mendesak maju mendekati Kie Yamke sambil tertawa menyeringai berkata, Kie To'ako, dia berbohong, sebenarnya dia paling suka mengganggu aku. Di luar dugaan, Siya Olicu malah menjelekan dia, sambil mendelikan mata, memaki sambil tertawa. Siya Olicu, kita saudara sendiri, mana boleh disebut mengganggu sambil berkata sambil mau memukul Siya Olicu. Tapi Siya Olicu amat licin, tubuh mengecil masuk ke kolong meja menyusup muncul di sisi Kie Yamke, dengan ribut sekali berkata, Kie To'ako, kau lihat sendiri, tidak bohong bukan, dia sekarang sedang mengganggu aku lagi. Semua orang melihat mereka berdua bergurau, tidak tahan semua tertawa. Sekali tarik Kie Yamke memeluk Siya Olicu yang lincah dan nakal itu, tertawa keras berujar. Siya Olicu, kalau ada orang yang bisa sampai mengganggu mu, itu baru aneh. Siya Olicu melihat Kie Yamke tertawa gembira, dia pun ikut tertawa. Dalam rumah penuh suara tertawa terdengar sampai luar rumah. Dalam kebisingan suara tertawa, tiba-tiba Kie Yamke seperti merasakan sesuatu, dia menghentikan ketawanya berkata, siapa dia menghadap keluar menghardik. Semua mendengar Kie Yamke membentak jelas, baru sadar ada orang di luar rumah, tapi mereka sedikit pun tidak merasakan, semua dengan amat serius memandang keluar. Dalam hati mereka tambah kagum pada Kie Yamke, menganggap dia sebagai orang ajaib dan sakti. Mengikuti suara hardikan, dari luar pintu terdengar ada orang menyaut. Kie Yamke. Kie Yamke terkesiap, lalu dia menyaut dengan gembira. Kau Cheng dia berjalan cepat ke pintu. Di luar pintu tiba-tiba muncul seseorang mengenakan baju hijau, berumur 30 tahunan lebih, dialah Kau Cheng yang pertama kali membuat Liu Yamyo tidak berhasil membunuhnya. Mereka berdua berpegangan tangan di luar pintu, saling berpandangan, berdua saling tertawa, tapi tertawanya Kau Cheng terasa sedikit tidak lepas. Hal ini terlihat oleh Kie Yamke, dengan agak sangsi dia bertanya. Kau Cheng, kau punya masalah? Bagaimana bisa mencari aku kemari? Kau Cheng segera menarik tertawanya berkata sambil mengangguk. Ya, betul, ada masalah yang parah, yang rumit, kalau tidak bagaimana aku bisa mencarimu kemari, kau hanya melihat sudah tahu. Kie Yamke, kau tahu, di kota orang di mana-mana sedang membicarakan kejadian kau mengasih ajar Kianta, dan mengalahkan Toh Beng Sem Hoan. Mereka semua senang menunjuk jalan padaku untuk mencarimu, kelihatannya biarpun kau berkumpul dengan berandalan, tapi mereka amat salut padamu. Lu Pau tidak tahan, sebelum Kie Yamke menjawab, dia menepuk-nepuk dadanya berkata, Kau Toh Ako, tadi kau mengatakan sendiri sebagai teman Kie Toh Ako, masalahmu sekarang sebagai masalah kami. Juga, sebesar apapun masalahmu, sudah menjadi tanggung jawab kami, sekarang minumlah dua mangkok arak dulu. Kau Cheng baru melihat dalam rumah banyak anak muda berandalan yang lagi minum-minum dengan gembira, memandang Kie Yamke dengan amat kagum dan iri hati. Dia berkata, tidak disangka kau masih punya kelompok saudara-saudara ini. Betul, mereka semua itu saudara-saudaraku. Ayolah, masalah sebesar apapun tidak ada yang lebih penting daripada minum arak. Minumlah dua mangkok arak, baru kita bicarakan lebih lanjut Kie Yamke menarik kau Cheng ke depan meja bundar, dikenalkan pada semua orang. Asalkan teman Kie Yamke mereka senang menerimanya, terutama si Yau Lichu orang pertama yang mengambilkan arak untuk kau Cheng. Hati kau Cheng sebenarnya amat kesal, tapi dia pun terbawa oleh kegembiraan mereka, sehingga sementara masalahnya terpaksa dikesampingkan dulu, dia mengangkat mangkoknya arak berkata, menghormati Buddha dengan bunga pinjaman, aku kau Cheng juga meminjam arak ini bersulang untuk kalian. Semua orang berseru, mengangkat mangkok saling menyentuh, lalu diminum sampai kering. Selanjutnya kau menyulang aku, aku balik menyulang kau, main tebakan, main panco, ramai dan senang. Dalam kamar, Kie Yamke dan kau Cheng duduk di depan jendela, keduanya sama-sama telah minum banyak, tetapi sedikit pun tidak mabuk, di ruangan sebelah, tidak. Henti-hentinya terdengar lupau dan kawan-kawannya bersendagurau. Kau atau aku, sebenarnya masalah apa yang membuat kau risau begini Kie Yamke? Memandang kau Cheng yang kesal, semenjak berkenalan denganmu, belum pernah melihat kau takut sesuatu, kalau aku bisa membantu pasti aku tidak akan menolak. Kau Cheng sempat ragu-ragu sebentar, menghela napas panjang, akhirnya membuka mulut juga. Kie Yamke, apa kau pernah mendengar seorang anak muda yang berjuluk Yukun? Kie Yamke berpikir sebentar berkata, Yukun Liu Yamyo. Pernah mendengar sedikit, menurut salah satu saudaraku, kepandaian orang ini agak aneh. Dua tahun belakangan ini namanya mulai naik daun, kabarnya baru-baru ini dia telah membantai ketua Sanggarta Hong, Chuan Lok Chinpek dan pemilik pesanggerahan Kiantan Yam Chiusan. Dua masalah ini saja sudah menggemparkan seluruh sungai Telaga dan menarik perhatian orang-orang dunia persilatan. Tiba-tiba kau menyinggung nama orang ini, apa mungkin ada sangkut pautnya dengan urusan ini? Dengan berat kau Cheng mengangguk. Memang ada sangkut pautnya. Kie Yamke, kau juga pernah mendengar nama Tongkwee Seng bukan? Kie Yamke merenung sebentar, menggeleng-gelengkan kepala. Tidak pernah, apa Tongkwee Seng juga ada sangkut pautnya? Kau Cheng menghela nafas berkata, Betul, malah diatokoh kuncinya. Kie Yamke dengan aneh bertanya, Kau to aku, kenapa kau bisa terlibat juga? Kau Cheng menjawab sambil mengerutkan alis, sebab aku kenal Tongkwee Seng, selanjutnya menyambung lagi, menurut Liu Yamlo, dia ingin membunuh aku karena Tongkwee Seng mengetahui salah satu rahasianya dan telah mengatakannya padaku, dia tahu Tongkwee Seng pernah membocorkan rahasianya pada orang lain, tapi tidak tahu pada siapa dia membocorkannya. Saat dia mendesak Tongkwee Seng supaya mengatakan pada siapa saja dia menceritakannya, saat itulah Tongkwee Seng terbunuh, sehingga terputuslah jalur untuk mengetahui siapa yang pernah mendengar rahasia itu. Akhirnya terpikir olehnya satu kero yang paling bodoh dan paling ganas, satu pesatu teman-teman Tongkwee Seng di dunia persilatan ditanya apa pernah mendengar rahasianya dari Tongkwee Seng, tapi jawaban pernah atau tidak pernah tetap dibantainya, aku orang ketiga yang ia ditanyai dia, juga orang pertama yang gagal dia bantai, selanjutnya ia menceritakan bagaimana Liu Yamyo dengan akal memujuk dia ke hutan salju. Kiai Yamke mendengar dengan sepenuh hati hingga Khao Cheng selesai berkata, dia bertanya, Sebenarnya Tongkwee Seng pernah mengatakan soal rahasia Liu Yamyo padamu tidak? Dengan mimik susah, dia membeber kedua belah tangannya berkata, Memang aku teman Tongkwee Seng, juga ketika aku mendengar asal lusul Liu Yamyo, tapi tidak pernah mendengar rahasia dia itu. Kiai Yamke mengedip-ngedipkan matanya, katanya, Demi rahasianya tidak bocor keluar, Liu Yamyo tidak segan-segan membunuh orang. HMM, ini pasti rahasia besar atau rahasia yang tidak boleh diketahui orang. Kau to aku, menurutmu, bagaimana kepandayan Liu Yamyo? Khao Cheng berpikir sebentar. Kalau melihat kepandayannya, bisa dimasukkan sebagai tokoh wahid kelas 1, tapi yang paling aneh darinya saat melawan, dia akan mengirim pihak lawan rasa panas yang amat sangat. Seluruh tubuhnya seperti gumpalan api yang membakar, hawa pedang atau angin pukulan, pasti akan menimbulkan aliran api yang panas, membuat orang serasa berada di dalam pembakaran, tempat yang dilewati angin pukulan, pohon atau rumput pun menjadi abu, persis dibakar oleh api besar, amat mengerikan. Bertempur di hutan salju itu kalau bukan karena aku hafal situasi dan berniat kabur, kemungkinan besar aku tidak akan bisa mundur dengan sempurna. Kiai Yam keberkata dengan wajah yang berubah, menurut penuturanmu, orang ini bergelar yokun. Manusia matahari. Dia pasti belajar ilmu silat yang amat. Keras dan panas, mungkin tingkatannya sudah sangat tinggi. Pantas saja pemilik sanggar tahong, Lok Chinpek, dan pemilik pesanggerahan Kiantan Yam Chiusan yang hebat itu sampai dapat dibinasakan olehnya. Menggosok-gosokkan tangan kau ceng berujar, sebab itulah, aku khusus datang kemari ingin meminta bantuanmu melawannya. Dengan terkejut Kiai Yam kebertanya, kau bermaksud membunuh dia? Dengan getir dan tergesa-gesa kau ceng menyaut. Bukan aku yang ingin membunuh dia, tapi dia ini tidak ingin melepaskan aku. Kiai Yam kemengangguk dan berujar. Ini yang tidak terpikir olehku, begini saja kau toh aku kalau kau tidak merasa tempatku ini terlalu buruk. Tinggallah beberapa hari di sini, lihat-lihat keadaan dulu, baru kita mengambil keputusan, aku akan mengutus saudara-saudaraku kemana-mana mencari informasi tentang orang itu, apakah dia masih mau melakukan tindakan yang akan merugikan kau bagaimana menurutmu. Dengan amat berterima kasih kau ceng berkata, Kiai Yam ke, tidak percuma aku kenal denganmu, kau memang seorang teman yang bisa diandalkan. Kiai Yam ke menepuk-nepuk bahu kau ceng dengan tersenyum berkata, kau toh aku, kau menghargaiku kemari mencariku, aku tidak boleh tidak harus membantumu sekuat tenaga. Lalu tiba-tiba dia bertanya, menurut dugaanmu mungkinkah Liu Yam yo mengejar sampai kemari? Kau ceng menarik napas dalam-dalam berkata, demi membunuh aku, dia pasti akan mengejar kemari, tapi dalam satu sampai dua hari ini tidak mungkin. Berdasarkan apa kau yakin begitu tiba-tiba Kiai Yam ke memandang keluar jendela, seperti merasakan sesuatu. Paling sedikit dia harus menghabiskan waktu sepuluh harian untuk mencari jejakku, sebab dalam perjalanan ke tempatmu, aku membuat banyak jebakan-jebakan yang membingungkan dia. Tiba-tiba Kiai Yam ke yang memandang jendela tidak menunggu kau ceng selesai bicara, menghardik dengan keras keluar jendela. Siapa itu yang berani sekali menerobos tempat tinggal orang lain dengan sembunyi-sembunyi? Cepat unjukkan dirimu tangan menekan meja di sisinya, langsung menerobos keluar jendela, berdiri di halaman yang berantakan itu. Kau ceng juga amat cerdik dan cekatan, dia mengikuti di belakang Kiai Yam ke menerobos jendela menapak ke dalam halaman. Lupau dan teman-teman yang sedang minum dan mabuk-mabukan di sebelah rumah mendengar suara hardikan Kiai Yam ke, beberapa orang yang tidak mabuk tergolek di tanah pun berebutan lari keluar, melihat Kiai Yam ke, mereka berebut bertanya. Kiai Toako, si kurang ajar mana yang berani menerobos masuk ke dalam? Kiai Yam ke tidak menjawab, diam-diam berdiri di sana, sepasang matanya berbinar-binar memandang gunung-gunungan yang terbengkalai di kejauhan, dengan suara amat dingin berseru. Sobat, keluarlah. Suaranya berlalu orang pun muncul, seberkas sinar merah muncul dari belakang gunung-gunungan, melayang keluar seperti segumpal kobaran merah. Begitu melihat, Kau ceng balik menghisap seteguk udara, teriakannya muncul keluar begitu saja. Liu Yam yo. Kobaran merah menapak ke tanah, mengikuti suara pekikan Kau ceng, muncul seorang manusia yang bersinar merah semua, ikat kepala yang merah, muka yang merah, jubah sekujur tubuh juga merah, sepintas benar-benar seperti segumpal api. Betul, aku yang bermarga Liu. Orang yang menyerupai kobaran api itu dengan tertawa berkata, Kau ceng, tentu di luar dugaanmu bukan? Aku hanya menghabiskan waktu setengah hari saja sudah bisa menemukan jejakmu. Kiai Yam ke sudah tahu orang yang di depan matu ini Liu Yam yo, tapi dia sengaja bertanya, Kau Liu Yam yo. Sepasang matu Liu Yam yo yang berkobar jatuh ke muka Kiai Yam ke. Dia bertanya, Siapa kau? Kiai Yam ke dengan tertawa lepas berkata, Sudah bisa mengejar sampai kemari, tapi belum tahu siapa aku, Kalau begitu, kau tidak hebat-hebat amat. Sorot metu Liu Yam yo yang membara menatap pada diri Kiai Yam ke, ragu sejenak dia berkata, Rupanya kau adalah Kiai Yam ke yang baru terkenal sedikit di kota yang ciu ini. Lupau melihat orang ini begitu berbicara langsung meremehkankan Kiai Yam ke, tidak tahan kemarahannya, dia meraung dengan tinju yang dikepalkan berkata, Kau Jahanam yang menyerupai iblis. Jangan kurang ajar. Akan aku hajar kau sampai babak belur dia mau turun tangan menerjang ke depan. Lupau, nanti dulu, aku masih mau bicara padanya, Kiai Yam ke tahu Lupau bukan lawannya, menyerang dia sama dengan mencari mati, maka Lupau dicegahnya. Lupau bertubuh tinggi besar, tetapi dia amat menurut pada Kiai Yam ke, dia berhenti tidak berani maju menyerbu, tapi dia tetap dengan amat marah mengacung-acungkan kepalanya pada Liu Yam yo. Setelah Kiai Yam ke mencegah kecerobohan Lupau, lalu berputar pada Liu Yam yo yang menyerupai api membara dan samar-samar menyebarkan panas yang mendesak. Mau apa kau menerobos ke tempatku? Liu Yam yo menatap keras kau ceng yang berada di sisi Kiai Yam ke. Dengan nada tinggi berkata, membunuh dia. Memang hanya dua kata yang pendek tetapi dapat membuat semua orang yang berada di tempat itu merasakan hawa pembunuhan yang tebal. Kiai Yam ke juga merasakan hawa itu. Kau ceng mau bicara sesuatu tetapi Kiai Yam ke menggerakan tangan menahan dia, dengan nada rendah tapi yakin berkata, Ini tempatku. Siapapun tidak boleh membunuh orang di sini. Kau to aku ini teman juga tamuku. Kau jangan berharap bisa membunuh dia di sini. Liu Yam yo mengangkat alis, sinar matanya menyorot tajam, dengan suara berat berkata, Orang yang mauku bunuh pasti harus mati. Kapan, di mana, siapapun tidak bisa menghalanginya. Sombong sekali Kiai Yam kesengaja ikut berlaga sombong, Katanya lagi, hanya dengan aku Kiai Yam ke. Sendiri sudah cukup untuk menghalangi kau membunuh kau to aku. Dengan tertawa keras Liu Yam yo berkata, Seorang anak berandalan yang punya nama sedikit, Apa berani menyebut dapat menghalangiku membunuh? Kiai Yam ke bertambah angkuh. Betul. Ngomong saja percuma, kita coba saja. Tiba-tiba Liu Yam yo tidak bersuara, Dia menatap tajam pada Kiai Yam ke, Agak lama dia berujar. Kalau memang mau cari mati, Aku terpaksa menambah satu orang perkataan belum selesai, Sebelah telapaknya sudah menghantam pada Kiai Yam ke. Mulut Kiai Yam ke berkata seperti mamandang ringan, Tapi di dalam hatinya waspada. Orang hebat seperti kau ceng saja tidak bisa melawan, Tentu musuhnya ini luar biasa, Karena belum jelas kehebatan pihak lawan, Dia tidak berani ceroboh menghadapi secara langsung. Tubuhnya menepi, Menghindari hantaman telapak Liu Yam yo. Tetapi ujung lengan bajunya tetap tersapu angin telapak yang dilancarkan Liu Yam yo. Sebetulnya ini biasa-biasa saja, Tetapi di luar dugaan, Tiba-tiba Kiai Yam ke merasa bagian lengan bajunya seperti tergores oleh besi panas, Ces lengan baju yang tersapu itu menyala. Kiai Yam ke terkejut cepat-cepat menghibas untuk memadamkan api, Sayang lengan bajunya sudah terbakar sedikit. Ternyata sejak muncul pertama kali Liu Yam yo melihat Kiai Yam ke, Samar-samar sudah merasa Kiai Yam ke adalah musuh tangguh yang langka, Saat melihat Khao Cheng berdiri di samping Kiai Yam ke dengan mimik tenang, Sedikit pun tidak gugup, Dia jadi bertambah hati-hati. Terhadap Kiai Yam ke, Belakangan dari percakapannya terlihat Kiai Yam ke tidak ambil pusing padanya, Membuat dia tambah tidak berani memandang remeh pada Kiai Yam ke. Perkataan dia yang hanya ingin membuat Kiai Yam ke marah, Malah dibalikan oleh Kiai Yam ke hingga membuat dia yang marah, Sedikit pun Kiai Yam ke tidak terpengaruh. Maka dia tambah gusar, Pukulan tadi seperti biasa-biasa saja sebenarnya dia telah mengerahkan 70% liang sin kengnya, Ilmu sakti trik matahari, Biasanya dia hanya menggunakan 30-40% saja, Dia ingin lawannya lengah hingga dapat segera membantai Kiai Yam ke. Sayang, Ternyata Kiai Yam ke cukup cermat, Dia tidak segera menjulurkan tangan untuk menyambut pukulannya, Kalau tidak sekujur tubuhnya pasti akan menyerupai lengan bajunya terbakar menjadi arang. Melihat sepintas lengan bajunya yang terbakar dia menarik seteguk napas, Diam-diam berkata sendiri. Hampir saja, Benar saja orang ini memiliki kepandayan yang aneh. Kiai Yam ke bertambah waspada, Dia memutuskan menghindari angin telapak dan kekuatan kepalannya, Tidak bersentuhan dengannya agar mengurangi bahaya. Sudah mengambil kesimpulan, Dia pun berkata dengan tertawa hambar. Ternyata ilmu silatmu sangat aneh dan hebat tubuhnya segera berkelit ke kanan, Bergoyang ke kiri sambil menyerang dengan kepalannya dan mengayunkan tendangan. Kepalannya menghantam bahu kanan, Sedang kakinya menendang tengkukan kaki kiri. Alis liu Yam yo meninggi, Dia melihat jurusnya tidak dapat melukai Kiai Yam ke, Hanya membakar sedikit lengan bajunya, Sehingga dia marah dan bersuara seperti angin menggulung api, Sekujur tubuhnya bagaikan bara api tertiup angin. Tiba-tiba menyerbu berputar ke belakang Kiai Yam ke, Diam-diam tanpa bersuara sebuah pukulan dihantamkan ke punggung Kiai Yam ke. Tentu saja pukulan dan tendangan Kiai Yam ketelak mengenai sasaran, Sebab orang di depan matanya tiba-tiba menghilang, Dalam hatinya dia sudah tahu pasti lawannya berputar ke belakang, Maka dengan tidak ragu-ragu lagi tubuhnya direbahkan ke tanah, Dua tangannya menahan, Dengan amat bahaya terhindar dari telapak yang dilancarkan liu Yam yo. Saat merebahkan diri itulah sebuah sepakan secara kilat menerjang ke bagian perut liu Yam yo. Sekali lagi pukulan liu Yam yo meleset. Dia memekik dalam hati, Jelaka mendadak merasa ada angin keras menyerang perutnya, Secepatnya dia berputar dan melangkah, Tapi tetap saja terlambat sedikit, Perutnya terhindar tapi bagian belakang di atas betis tidak dapat menghindar, Secara keras tertendang oleh kaki kye Yam ke. Liu Yam yo berteriak keras karena sakit, Paha belakang dan pantatnya sakit bagaikan patah tulang, Orangnya terdorong dua langkah ke depan baru bisa berhenti. Semenjak keluar dari perguruan, Ini kali pertama dirinya menderita kesakitan. Sehingga api kemarahannya meningkat, Muka asalnya yang merah-merah ini sekarang menjadi merah kehitaman Bagaikan dibakar api, Mendadak dia berbalik sambil memekik keras sekali, Seperti bara api dalam pembakaran menyerbu kye Yam ke yang baru berdiri tegap. Setelah mengalami kebakaran lengan bajunya, Kye Yam ke tidak mau berhadapan langsung dengan dia, Tumit kakinya berputar, Bergeser sejauh satu tombak. Liu Yam yo jadi gagal menyerbu, Bagaikan olah raksasa berputar, Dia membalikan tubuh mengejar dan menyerbu kye Yam ke, Telapak dan kepalannya sama-sama digerakkan menyerang kye Yam ke. Kye Yam ke sekali lagi berputar menghindar kepalan dan telapak liu Yam yo. Dua orang ini satu menyerang satu menghindar, Hanya terlihat dua lembar bayangan merah dan hitam berjumpalitan, Berbalik, berkelit, berloncatan dalam taman, Angin pukulan dan angin hantaman kepalan, Kadang-kadang mengenai tubuh lupau dan kawan-kawan, Mereka jadi menjerit-jerit karena kepanasan seperti sakit terbakar, Beramai-ramai mundur dan mundur lagi. Kau Cheng pun sudah tidak tahan berdiri di tempat asalnya. Dia mundur sampai di bawah atap rumah. Kye Yam ke menggunakan teknik jurus menghindari yang cepat dan lincah, Setiap kali dengan susah payah menghindar dari udara panas yang ditimbulkan oleh telapak dan kepalan liu Yam yo. Tapi bunga dan rumputan di dalam taman yang terkena sasaran seperti terbakar api, Tidak ada yang layu, semuanya kering gosong menjadi abu. Liu Yam yo menyerang secara membabi buta, Lama sekali, tapi ujung baju lawannya sedikit pun tidak pernah dapat terjangkau, Dengan sendirinya dia bertambah gusar sekali, Liang Xin kengnya memang lihai tapi paling memboroskan tenaga dalam, Jika digunakan dalam jangka lama, tenaga dalamnya akan terkuras dengan cepat, Kalau dia tidak dapat menyelesaikan secara cepat, Sesudah tenaga dalamnya terkuras habis, Dialah yang akan menderita. Kekalohan Maka sekarang dia tidak lagi memusatkan Liang Xin keng tapi ganti menggunakan pedang pendek. Terlihat seberkas sinar merah berkilau, Akhirnya liu Yam yo mengeluarkan pedang apinya, Dalam kilau awan sinar merah yang beterbangan. Teng-teng-teng berbunyi terus-menerus, Serangkaian serangan tidak kurang dari 20 tusukan pedang telah ditujukan pada Kie Yam ke. Tubuh Kie Yam keterus-terusan meloncat, Menghindar, Menerjang ke atas ke bawah semua di luar dugaan lawannya, Sekarang sinar merah terus berkilauan yang menyerang, Liu Yam yo tidak lagi menyerang dia dengan kepalan dan telapaknya, Tapi menggantinya dengan pedang pendek, Tentu saja menggunakan pedang pendek berbeda dengan menggunakan kepalan dan telapak, Sekarang jaraknya menjadi lebih dekat, Kalau menggunakan telapak dan pukulannya bisa menyentuh ujung lengan baju, Kalau menggunakan pedang pendek bisa memapas lengan menusuk tubuh. Perubahan ini benar-benar tidak terduga, Memual Kie Yam ketidak ada persiapan, Hampir-hampir terjebak. Untungnya suara yang membekakan dari bibir pedang yang menyabet udara membuat Kie Yam ketiba-tiba sadar, Tubuhnya menghindar dan menghindar lagi, Berturut-turut menghindar 17-18 kali. Baju di tubuh juga bertambah 4-5 lubang. Kering-kering dua kali, Dia juga tidak mau kalah, Dia mengeluarkan mistarnya, Menahan dua sabetan terakhir serangan pertama Liu Yam yo. Setelah menahan dua sabetan, Kie Yam ke segera membalas. Liang Tian Chi-nya menyemburkan ribuan titik. Sinar hitam, Mengelilingi dan menyerang syaraf-syaraf aliran darah di depan tubuh Liu Yam yo. Kaki kanan Liu Yam yo mundur selangkah, Tubuh agak menengadah, Kristal-kristal merah tiba-tiba muncul menyongsong sinar hitam yang mendekat. Kristal merah dan sinar hitam segera saling bercampur saling menghantam menjadi satu, Suara besi beradu menimbulkan serentetan bunyi. Tubuh dua orang ini saling menghindar dan mengejar, Sinar hitam dan merah saling hantam saling mengejar, Beradu menjadi satu. Lupau dan teman-teman belum pernah melihat pertarungan sedasyat, Sehebat, Secepat, Dan seberbahaya begini, Mereka menonton hingga matanya mendulik, Melongo menahan napas. Saat ini Khao Cheng juga sudah berjalan keluar dari bawah atap rumah, Berdiri di sebuah tempat yang aman, Menonton dengan amat cermat, Bersiap-siap setiap saat keluar membantu Kie Yam ke. Pertarungan yang sengit berjalan kira-kira seperminum teh. Tiba-tiba Liu Yam yo dan Kie Yam ke sama-sama membentak, Berikutnya terdengar keringdak suara yang nyaring. Sinar hitam dan kristal merah yang memenuhi langit itu mendadak hilang, Bayangan orang yang menghindar dan mengejar juga sama-sama berhenti, Kepala mistar bertemu ujung pedang api. Kie Yam ke dan Liu Yam yo sama-sama setengah berjongkok, Saling mendorong dengan sekuat tenaga. Dan pertarungan sengit menjadi berhenti, Sekarang dua orang itu mulai beradu tenaga dalam. Kau Cheng pernah merasakan kehebatan Liang Xin Kang Liu Yam yo, Dia juga yakin Kung Fu Kie Yam ke amat sempurna, Tapi dia juga cemas Kie Yam ke tidak tahan panasnya Liang Xin Kang. Lupau, Xiao Lichu dan kawan-kawan tidak pernah melihat pertarungan seperti ini, Tetapi melihat keseriusan Kie Yam ke dan Liu Yam yo mereka jadi mengerti kondisi ini amatlah gawat, Mulut pun ditutup rapat-rapat tidak berani bersuara, Tegang sehingga napas pun tidak berani keras-keras. Saat ini, Kie Yam ke dan Liu Yam yo yang beradu tenaga dalam sudah ada perubahan, Muka Liu Yam yo yang merah berubah menjadi merah keunguan, Dari atas kepalanya terus-terusan mengeluarkan suara seh, Seh dan mengepul udara panas, Batang pedang pendek yang merah seperti baru keluar dari pembakaran peleburan, Transparan seluruhnya dan merah mengkilat, Selapis api biru yang menyala membungkus seluruh tubuh pedang, Berputar dan berkilauan terus. Rupanya Liu Yam yo menggunakan lagi jurus mengalahkan Yam Chiusan dengan Liang Xin Kangnya lebih ditingkatkan lagi. Kie Yam ke tidak tampak sedikit perubahan pun, Hanya paras mukanya bagaikan kumala mengkilat, Tangan kanan yang memegang mistar juga seperti kumala putih, Mistarnya tidak seperti ramalan Liu Yam yo, Setelah mendapat aliran panas Liang Xin Kang yang disalurkan dari pedang pendek, Menjadi merah dan lunak bagaikan besi baru keluar dari peleburan, Tapi malah menebarkan selapis tipis sinar hitam. Pemandangan aneh ini membuat Lupau dan kawan-kawannya bengong, Seolah-olah mimpi tapi nyata, Kalau tidak melihat dengan metu kepala sendiri biar pisau ditempelkan di leher pun tidak akan percaya. Semula Kau Cheng melihat Liu Yam yo meningkatkan Liang Xin Kangnya hatinya berdegup kencang. Cambuk lentur bermenang sutra emas telah dipegangnya, Bersiap-siap membantu kalau melihat keadaan tidak menguntungkan bagi Kie Yam ke, Dia tidak peduli apa yang akan terjadi, Dia akan menerjang ke depan untuk menolong Kie Yam ke, Melihat Mistar Kie Yam ke sedikit pun tidak terpengaruh oleh Liang Xin Kang yang dialirkan dari pedang pendek Liu Yam yo, Mistar itu tetap hitam mengkilap dan menebar selapis sinar hitam, Dia baru merasa lega sama sekali, Dia tahu tenaga dalam Kie Yam ke mampu mengatasi Liang Xin Kang Liu Yam yo. Ternyata benar, belum sampai habis seperminuman teh, Pedang pendek Liu Yam yo yang merah menyala seperti permainan sulap saja, Mulai dari ujung pedang sedikit demi sedikit mulai padam api birunya, Bagaikan sebatang besi yang dibakar merah dicelupkan ke dalam air, Senti persenti warna merah menyala menjadi merah tanah, Kilapannya mulai memudar, sedikit-sedikit beralih menuju pegangan pedang. Seh-seh hawa panas yang mengepul dari atas kepala Liu Yam yo tambah kental dan pekat, Bagaikan asap dan embun, Wajahnya berubah menjadi merah gelap, Tubuhnya pun mulai bergoyang. Akhirnya, seluruh batang pedang lenyap kilapannya, Api biru yang berputar mengelilingi batang pedang juga lenyap, Tubuh Liu Yam yo bergoncang keras, Sekujur tubuhnya bagaikan kena benturan keras. Deng-deng-deng dia terus mundur delapan sampai sembilan langkah, Bergoyang-goyang dan memaksakan bisa berdiri, Sepasang. Metu yang biasanya menyorot tajam sekarang meredup, Dadanya naik turun dengan kencang, Mulut yang menutup lalu membuka wua di amuntah darah segar. Kiai Yam ke yang telah mengalahkan Liu Yam yo tampak dia tidak apa-apa, Dia mulai berdiri, Menarik nafas dalam-dalam, Warna mengkilap bagaikan kumala putuh itu berangsur-angsur menghilang, Mistar yang dipegang menunjuk ke bawah, Matanya yang tajam memandang Liu Yam yo. Liu Yam yo mengangkat lengan bajunya menyeka darah di sudut mulut, Bibirnya bergoyang-goyang, Eolah-olah ingin berbicara tetapi tidak ada yang diucapkan, Dia lalu memutar tubuh dengan langkah yang gondai dia berlalu secepatnya. Khao Cheng ingin mengejar tapi dicegah Kiai Yam ke sebentar saja, Oliu Yam yo sudah tidak terlihat lagi batang hidungnya. Sekarang Kiai Yam ke baru bisa menghembuskan napas panjang, Tubuhnya tiba-tiba bergoyang, Mukanya pun tiba-tiba menjadi pucat. Khao Cheng yang melihat terkejut tidak kepalang, Dia segera memapah Kiai Yam ke seraya bertanya. Kiai Yam ke, Apakah kau baik-baik saja? Wajah Kiai Yam ke terlihat sangat lelah, Dia menggeleng-geleng kepala berkata, Aku tidak apa-apa, Hanya kehabisan tenaga, Perlu istirahat sebentar saja, Tenaga dalam orang itu aneh dan hebat sekali. Lupau dan kawan-kawannya juga berseru, Lari membantu memapah Kiai Yam ke, Rasa senang dan khawatir terasa oleh mereka, Dengan risau bertanya. Kiai to aku, kuat tidak ayo istirahat di dalam. Mereka segera memapah Kiai Yam ke masuk ke dalam kamarnya, Didudukan di atas sebuah kursi. Sekarang Khao Cheng baru mengerti mengapa Kiai Yam ke tidak mengizinkan dia mengejar Liu Yam yo, Maksudnya agar dia tidak menyerempet bahaya, Memang Liu Yam yo mendapat luka dalam yang tidak ringan, Tetapi dia masih sanggup bertarung, Kiai Yam ke belum tentu dapat membantu dirinya. Khao Cheng memandang Kiai Yam ke yang duduk istirahat sambil menutup mata, Dia tidak bersuara, Dia berjalan keluar rumah untuk menjaga keamanan Kiai Yam ke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!